Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman teman-teman tabu lampot nah hari ini kita panen tipis-tipis ya panen kelima dari tabu lampot pot 60 ya jadi ini dalam satu setengah tahun ini udah panen lima jadi memang buahnya enggak berhenti teman-teman nah temen-temen bisa lihat sendiri seperti ini jadi ya jadi dari beberapa koleksi kami memang enggak seberuntung ini ya mungkin karena faktor bibit juga faktor media tanam juga dan faktor pot juga jadi memang media tanam ini banyak kemudian potnya kan besar ya 60 jadi pasti perkembangannya akan lebih bagus teman-teman nah ini juga pertimbangan juga buat teman-teman ketika mau menanam usahakan potnya sekalian yang besar gitu ada sih yang estafet ya pot 30 35 40 45 50 60 dan sebagainya tapi kalau memang batangnya sudah besar teman-teman pindah saja ke pot yang lebih maksudnya permanen ke pot yang lebih besar gitu jadi itu lebih-lebih apa ya lebih mempercepat proses pertumbuhannya seperti itu untuk teman-teman ya jadi meskipun panen hari ini hanya satu mungkin satu bulan lagi baru panen lagi yang itu jadi kalau buahnya masih hijau-hijau seperti ini biasanya dia besar bisa-besar teman-teman nah seperti ini dia bisa besar kalau kecil terus dia udah bening udah mulai agak putih jernih dan biasanya dia lebih kecil buahnya jadi buahnya masih ada yang sebentar lagi panen ini mungkin satu satu setengah bulanan lah aku yang sebulah bekel satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan lapan teman-temannya hari ini saya yang dipanen satu ini tadi saya sampaikan ini adalah buah kelima ya teman-teman ya buah kelima dari ya di tempat saya udah satu setengah tahunan udah panen lima kali dari dari pot ini ya teman-teman kemudian apa kalau minggu ini memang udah tiga kali panen ya seingat saya dari berbagai pot yang yang berbeda ini enaknya kita ketika kita mengoleksi tabu lampot di kebun sendiri teman-teman ya jadi Masya Allah enggak sebanding kalau sekedar kita punya uang beli di toko mah banyak itu mudah tapi kan sensasinya yang beda nah seperti itu temen-temen ya jadi tetap panen tipis-tipis untuk hari ini kemudian ya trik-trik kadang sambil ini nah ini kan kita potek hal-hal yang sepilih ya sederhana sambil nunggu apa gitu memang ini pertumbuhannya kelihatan subur kemudian daun barunya juga seger seger artinya ini nyaman sudah mulai nyaman mungkin ini agak terlalu tinggi tapi biarin karena karena potnya ideal sipotnya potnya ideal masih mau saya cangkok cuma saya pikir karena potnya udah bagus udah besar 60 itu sudah paling ideal sih menurut saya dengan level tabu lampot yang saya miliki udah paling bagus seperti itu temen-temen ya jadi masih ragu silahkan mencoba ya silahkan mencoba tapi dengan syarat yaitu tadi cari batang cangkok yang sudah besar dari polybagnya juga udah siap usianya udah lama syukur-syukur di polybagnya sudah berbuah sehingga lebih mudah perawatannya dan perkembangannya juga lebih cepat Oke saya kira itu panen tipis-tipis hari ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah inspirasi ya buat teman-teman semua dan selamat menanam sampai jumpa lagi